Pemirsa Penjor merupakan sarana upacara wajib bagi umat Hindu saat perayaan Hari Suci Galungan. Tingginya mobilitas masyarakat dan pasar memberikan peluang usaha bagi para perajin Penjor yang kerap kebanjiran pesanan jelang hari raya. Perayaan Hari Suci Galungan bagi umat Hindu di Bali identik dengan Penjor yang merupakan simbol naga basuki bermakna kesejahteraan dan kemakmuran. Di tengah tingginya mobilitas masyarakat dan pasar, peluang usaha Penjor pun menjadi sesuatu yang cukup menjanjikan. Seperti dirasakan perajin Penjor di kawasan Kepundung dan pasar ini yang kerap banjir pesanan. Bahkan jelang hari raya kali ini, orderan meningkat 8 hingga 12 persen. Dibanderol dengan harga 200 ribu hingga jutaan rupiah untuk satu Penjor, usaha yang dirintis Iwayan Aryadi bersama putranya Imade Mangku Budiarte sejak 11 tahun silam ini mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Ada peningkatan sekitar 8-12 persen untuk tahun ini, terutama keluarga-keluarga baru, ekspansi rumah, rumah-rumah baru dan lain sebagainya. Kita tetap optimis kok. Dibantu 15 orang karyawan, usaha yang telah memiliki gudang di kawasan Jalan Kusuma Bangsa ini, tak hanya melayani pesanan Penjor untuk ritual upacara, namun juga untuk event berskala nasional hingga internasional. Harapannya ke depan pemerintah melalui dinas terkait, dapat memberi perhatian khusus terhadap usaha yang bermuatan kearifan lokal ini. Dari Denpasar, Ayu Aridewi, Ainyus, melaporkan.